Hai museum Empu Purwa Malang ya temen-temen Oke kita intro dulu ya Hai cek temen make sure it sound right boy cek temen make sure it sound right boy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi temen-temen kali ini saya berada di museum Empu Purwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta Lowok Malu Malang ya temen-temen tepatnya di belakang rumah sakit Universitas Brawijaya Oke seperti apa koleksinya ayo kita masuk dan saksikan bersama-sama untuk sekedar informasi ya temen-temen untuk tiket masuk ke museum Pupurwa ini gratis ya temen-temen tidak dipungut biaya sama sekali dan tempat parkirnya pun juga enak nyaman dan juga tidak dipungut ongkos parkir sama sekali ya temen-temen jadi buat temen-temen yang berkunjung ke kota Malang untuk rekreasi ataupun bercinta sejarah tidak ada salahnya untuk berkunjung atau mampir ke museum Pupurwa ini ya temen-temen yang berada di Jalan Soekarno Hatta di Perumahan Gria Santa Jalan Soekarno Hatta nomor 210 ya temen-temen Mojolangu Lowok Maru Kota Malang ya temen-temen dan tempat persisnya berada di belakang rumah sakit UP atau rumah sakit Universitas Brawijaya setelah parkir kita langsung masuk aja ke dalam ke dalam ya temen-temen untuk mengisi buku tamu Nah untuk mengisi buku-buku tamu kita tinggal scan barcode aja ya temen-temen jadi semisal kita nggak tahu caranya ataupun sedikit gapek disitu ada mahasiswi sejarah atau penjaga yang akan mengarahkan atau mengajarin kita gimana caranya caranya ya temen-temen dan yang jelas tempatnya sangat nyaman ya temen-temen di museum ini bener-bener lengkap ya temen-temen koleksinya meliputi patung Arca Candi dan Prasasti Prasasti ya temen-temen museum ini didirikan pada tahun 2004 ya temen-temen dan ya temen-temen pada waktu itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota yaitu Bapak Penny Suparto ya temen-temen ya dan hampir semua koleksi disini adalah asli ya temen-temen asli peninggalan dari kerajaan Singosari dan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur ya temen-temen dan sebagian besar koleksi yang berada di musyuk Umpu Purwa ini adalah benda-benda dari zaman kerajaan dulu yang ditemukan dan dikumpulkan di tempat ini ya temen-temen nah pada tahun 2004 karena sudah banyak koleksinya maka dibukalah Candi dibukalah musim ini menjadi tempat untuk studi ataupun tempat pariwisata untuk umum ya temen-temen dan musyuk ini dikelola oleh Pemkot Kota Malang ya temen-temen jadi gratis untuk melayani riset ataupun pecinta sejarah yang pengen mengerti yang pengen menguli apa sih peninggalan apa sih benda-benda ya yang tersimpan di musyuk Umpu Purwa ini ya temen-temen dan yang disini yang menarik perhatian saya ada di sini ini ada Diodrama temen-temen ya Diodrama itu apa sih Diodrama adalah benda miniatur ya temen-temen benda miniatur tiga dimensi yang menggambarkan suatu adegan ya temen-temen jadi di musyuk ini ada miniatur serta benda-benda peninggalan zaman dahulu ya temen-temen seperti kenong yang sekarang posisi kenongnya itu berada di sendang Windu Kendedes ya temen-temen terus ada apa itu ada patung nandi ada patung kendedes dan serta patung-patung harca-harca lain ya temen-temen jadi buat temen-temen pokoknya kalau main ke musyuk Umpu Purwa ini tidak akan rugi ya temen-temen berwisata sekalian belajar sejarah ya temen-temen dan di sini tempatnya pun benar-benar bersih temen-temen ya terbersih terawat rapi dan ber AC ya temen-temen jadi tempatnya nyaman dan nyaman banget ya temen-temen dan di bawah ataupun di luar dari ruangan ini temen-temen ya ada taman ada tempat istirahat yang nyaman untuk kita jika kita beristirahat setelah ataupun sebelum kita masuk ke dalam ruangan ini ya temen-temen selamat menikmati dan musum ini terbagi di dua lantai ya temen-temen ada lantai pertama dan ada lantai kedua ya temen-temen dan tempatnya pun nyaman dan disini pun dijadikan tempat untuk sholat ada kamar mandi dan lain sebagainya ya temen-temen jadi kita nggak akan bingung sebesar kita waktunya sholat ataupun mau ke kamar mandi ya temen-temen dan untuk informasi museum ini buka mulai dari hari Senin dan sampai hari Jumat ya temen-temen lalu hari Sabtu Minggu serta hari-hari libur tanggal merah tutup ya temen-temen dan musum ini buka dari jam 8 sampai jam 3 ya temen-temen jadi buat buat teman-teman yang rombongan banyak bisa reservasi dulu ya temen-temen jadi enak ataupun datang langsung pun rasa misalnya aku juga bisa kalau enggak terlalu banyak ya temen-temen jadi museum ini buat saya rekomendasi banget ya temen-temen untuk menambah wawasan kita mengenai sejarah atau pengetahuan kita mengenai benda-benda sejarah sejarah zaman dahulu ya temen-temen oke buat temen-temenku semuanya yang baru menemukan channel saya tolong dukungannya untuk subscribe komen dan like ya temen-temen karena bantuan subscribe dari temen-temen temen-temen komen dari temen-temen itu bisa menjadi acuan saya untuk menjadi lebih baik untuk menyuguhkan khasanah sejarah di Indonesia khususnya di Jawa Timur serta berbagai macam tempat bersejarah tempat wisata dan macam-macam ya temen-temen ya oke sampai disini dulu blog kita atau blog saya yang mana saya sekarang berada di museum empu purwa lawak maru kota malang ya temen-temen saya doakan semoga buat temen-temen dimanapun dan berada selalu dalam lindungan Allah tidak kurang suatu apapun dan akhirnya eh di nasirat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax